Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Sedara Gementerian PUPR bersama BPPW, Sulawesi Tenggara terus mengenjot kinerja guna mempercepat penyediaan perumahan layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya yang langsung diberikan ke setiap kepala keluarga. Melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara berusaha semaksimal mungkin untuk menekan jumlah pemukiman tidak layak huni dengan memaksimalkan kegiatan padat karya tunai. Seluruh warga yang kediamannya masuk dalam syarat rumah kumuh mendapatkan dana stimulan langsung ke rekeningnya masing-masing guna melakukan renovasi rumah agar lebih baik. Saat mengunjungi program kota tanpa kumuh di wilayah Bungku Toko, Petuaha, Staf Ahli Menteri 1, Insinyur Ahmad Ghani Ghazali Atman mengapresiasi semangat bahu-membahu masyarakat pada dua kawasan kumuh tersebut untuk memperbaiki rumah. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Penggunaan Kementerian PUPR ini menerangkan Kementerian mengucurkan anggaran perumahan sebesar 17,5 juta rupiah sebagai stimulus bagi setiap warga untuk mulai membangun dan merenovasi rumahnya menjadi lebih baik lagi. Di sini saya lihat bahwa masyarakat juga lalu membahu karena memang dana yang diberikan oleh Kementerian PUPR ini hanya berupa stimulan saja. Jadi diharapkan bahwa masyarakat membangun sendiri, mengeluarkan tabungannya untuk membangun rumahnya sendiri. Jadi dana yang disampaikan oleh kita, oleh Kementerian PUPR ini hanya sebagai dana stimulansi. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta rupiah merupakan padat karya tunai yang langsung diberikan kepada warga. Sinta Putu, Teferi Sultra melaporkan.